Tabi ayy alai rabbikuma tukadziban Bagaimana dengan mempergunakan produk yang mengandung ruqyah seperti madu ruqyah atau sejenisnya Apa tadi haditsnya saya kurang dengar Hadits yang masuk surga tanpa hisap, tidak di ruqyah Apa? Masuk rumah? Masuk surga, tidak minta di ruqyah Bagaimana dengan mempergunakan produk yang mengandung ruqyah seperti madu ruqyah Sabun ruqyah Yesakullah Ya saya baru dengar ya ada madu ruqyah Madu di ruqyah, madu di apa namanya Sabun sudah di ruqyah Masya Allah banyak sekali modifikasi ya di masa sekarang Itu semuanya tidak diragukan ya Itu masuk dalam bida-bida Masuk dalam bida-bida Itu tidak ada di masa Nabi SAW dan para sahabat Mereka menjual air-air Yang sudah di ruqyah Atau misalnya Ada bahan sabun begitu Kemudian dijual sudah di ruqyah Padahal Nabi SAW itu Bacaan beliau itu berberkah Bahkan bagian dari anggota tubuhnya Liurnya itu berberkah Dijadikan hal khusus Persamaan dengan itu Nabi tidak melakukannya Dan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukannya Cuma di masa sekarang ini Masya Allah ya Urusan bidang agama tadinya bagus Hal-hal yang sifatnya kedermawanan Merukyah orang itu artinya membantu orang tersebut Supaya apa Supaya dia terhindar dari Kejelekan Boleh kita merukyah saudara Tanpa dia minta kita rukyah Untuk membantunya Menolong dia Karena Rasulullah SAW bersabda Siapa diantara kalian yang sanggup Memberi manfaat kepada saudaranya Hendaknya dia lakukan Ya boleh saja Untuk merukyah Saudara tanpa diminta Tapi kalau dengan cara seperti itu Ya Bikin klinik rukyah Kemudian bikin Bahan-bahan rukyah Ya Dan saya pernah melihat Naudiwillah Di Lewat ada potongan Video orang merukyah Dia gambarkan Apa namanya Bagaimana Sebagian daun bidara misalnya Atau madu yang sudah di rukyah Kemudian diminumkan Ya Kepada perempuan Yang sedang di rukyah Dan disitu di video itu Cuma ada dia dengan perempuan itu saja Ya Ya mungkin ada kamera yang melihat dan seterusnya Dan itu tidak diperbolehkan Hal-hal yang seperti itu Ini dari musibah-musibah di masa sekarang Jadi Merukyah ini jadi profesi Profesi yang dengannya Dia mencari dunia Tetapi tidak Dia lihat ketentuan-ketentuan syariat Di dalam hal tersebut Ini adalah hal yang tidak baik ya Ya Karena itu Tidak diperbolehkan Tadi menggunakan hal-hal yang seperti itu Apakah masuk di dalam Kategori Rukyah yang makruh Ya kalau dia sabun ini Asalnya Dia Tidak tahu bahwa itu di rukyah Dia cuma beli saja Ya itu tidak ada masalah Tapi kalau dia tahu ini di rukyah Kemudian sabun di rukyah Atau sampo di rukyah Dia sengaja membelinya Ya Untuk hal tersebut Maka iya itu Bisa masuk dalam kategori Minta apa? Minta di rukyah Untuk hal itu Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberi taufiq kepada semuanya Wallahu ta'ala Baik Nanya berikutnya Sampai jumpa di rukyah Sampai jumpa di rukyah